Aku tunjukin foto, nanti ceritakan apa yang paling menempel sekali pada Pak Sigit pada saat menyaksikan atau melihat foto ini. Ujian, ujian, cobaan. Inilah yang terjadi setahun yang lalu gitu kan. Semua porak-poranda dan 10 menit sebelum kejadian itu saya berada di tempat ini sebenernya. Nah ini yang apa namanya, Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa mencoba untuk keluar ya dari rasa sedih yang dalam, dari rasa yang... ya karena saya sebenarnya paling menghindari melihat foto-foto seperti ini karena memang sedih ya. Saya enggak, kalau Kak Ros ada di situ pada saat itu, itu mungkin enggak bisa ngomong apa-apa juga karena banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Dan lebih banyak perempuan ya, banyak perempuan dengan kondisi yang sudah. Saya juga bingung, padahal kejadian itu baru kira-kira hitungan menit ya, maksudnya 10,5 jam gitu. Atau sebutlah satu jam misalnya, tapi itu kondisi mayatnya sudah. Seperti itulah, mungkin karena hempasan tsunami yang berat jadi... ya itulah, jadi ya... Saya kira berat ya untuk mau di... Jadi ini masih meninggalkan trauma juga? Masih ibu, masih, masih. Hari ini pun saya boleh dikatakan untuk kembali ke pantai itu, setelah setahun ini mungkin baru dua kali saya ke pantai. Setelah setahun ini. Yang pertama karena memang itu sebenarnya masuk dalam zona merah. Itu yang pertama. Yang kedua, sedang dalam proses dibenahi sekarang, sepanjang kurang lebih 7 kilo, areal itu. Yang ketiga itu tadi, apa namanya... Apa ya, masih ada rasa-rasa yang tadi trauma tadi, masih kebayang-bayang, wah ini. Ternyata ini masih proses ya, kadang-kadang kan kalau kita kegulung kesibukan kadang-kadang juga. Apalagi kemarin abis ada gempa juga di Manado, tapi gak disini gak berasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi masih pasti kalau ada apalagi itu... Kalau menurut pakar, pakar geologi, ini kan kayak retak rambut ya. Gimana sih? Bisa menjalan gitu. Dia masih gerak-gerak aja. Gerakannya kemana juga, siapa yang tahu di dalam situ kan. Seperti itu. Kita sih optimis aja, optimis. Jangan sampai seperti yang kemarin lagi itu. Berat, berat soal. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Masih kita harus waktunya. Terima kasih buat anda semua juga. Sudah menemani saya bertemu ya. Pertemu dengan Pak Sigit kalau disini. Pak Okil, wali Kota Palu. Dan melihat seperti apa sih keindahan Kota Palu. Mudah-mudahan segera pulih. Amin. Segera semakin maju. Sudah lebih berbeda lagi. Lebih maju. Oke, terima kasih. Untuk mengakhiri perjalanan di Kota Palu gak lengkap kalau tidak membeli oleh-oleh. Dan oleh-oleh yang terkenal disini adalah bawang goreng. Kita mampir ke salah satu tokonya yang bernama Toko Bok Sri. Nah saat ini usaha bawang goreng Bok Sri itu dikerjakan oleh cicitnya yang bernama Adi. Guys kita mau beli oleh-oleh dulu ya. Nah di Kota Palu ini salah satu yang terkenal itu adalah bawang goreng. Oke kita beli yuk.